Halo halo guys welcome to channel Aiden saya sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bila tinggal sama update-an update-an mimin iklannya jangan di-skip mimin oke ini komiknya wawon episode 462 nih eh satu satu eh dua guys dua satu berdua kita mimin agak kelupa nih kurakua kayaknya nah disini bakal terbongkar mohon-mohon asli sama mohon pasu ya guys mimin tebeling aja ya pemimpin bay sungguh membingungkan mendengar kata-kata seperti itu dari seorang yang datang untuk mempervokasi kita katanya gitu gak apa-apa untuk tidak mengerti sekarang katanya gitu bos apa yang kamu lakukan ini berbeda dari yang kamu janjikan katanya gitu jika kamu merusak hal seperti ini aku tidak akan bisa melindungimu lagi nanti katanya gitu guys bisik-bisik nih ngomongnya si nameless apakah hanya ini yang kamu punya apakah kamu akan melihat keponakanmu dipukuli katanya gitu guys ibunya memukulinya apa yang bisa aku lakukan aku tahu kamu dan tante memiliki hubungan yang baik tapi mengapa kamu repot-repot dengan urusan keluarga orang lain sialan aku ibunya katanya sih wan-wan nih guys marah dong aku ibu kandungnya katanya gitu kaget dong semuanya apa yang terjadi bay feng mengatakan bahwa dia adalah ibu kandung dari tuan muda keluarga nih katanya gitu ah apa maksudnya katanya gitu bos apa yang terjadi denganmu katanya ibu kandung apa katanya gitu kesel nih mulai kesel nih wan-wan guys bukan kata-kata dari keluarga nih katanya gitu omong kosong katanya gitu semuanya anda tahu ini adalah virus aliens berbicara omong kosong di siang hari bolong katanya maksudnya inilah wajahnya si virus aliens tuh seperti ini guys gitu kamu palsu apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah wolos nih katanya gitu guys apa aku palsu katanya gitu pemimpin bay aku tak tahu kenapa kamu gila tapi hari ini kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membiarkan keluarga nih hidup-hidup katanya gitu guys wan-wan apakah ada yang menyuruhmu melakukan ini katanya gitu guys nyonya ini udah mau marah tapi dia nggak bisa karena dia juga sayang sama wan-wan gitu loh guys madam muncul nih saya dapat bersaksi bahwa pemimpin bay adalah nona wireless ini yang asli katanya gitu kaget dong semuanya ada pun orang ini dia memang palsu katanya gitu guys kenapa kamu begitu gila apakah kamu pernah disuap oleh feroz alien tang tang mana ngomong nih guys aku ibumu katanya gitu tang tang abaikan dia katanya gitu tang tang seneng dong apakah kamu percaya ibu katanya gitu langsung nih tantang lari nih ya ngeluk wan-wan guys ibu katanya gitu yes so sweet lah bersikaplah baik tang tang penipu ini berpura-pura menjadi ibumu dan menindasmu ibumu pasti akan membantumu mengambil keputusan katanya gitu memberi pelajaran katanya gitu loh guys maksudnya jika ibu tidak bisa mengambil keputusan biarkan ayahmu yang mengambil keputusan untukmu katanya gitu ayah bingung dia karena dia selama ini nggak ketemu ayahnya nggak ketemu ibumu jadi cuma lihat dari fotonya kalau dari wan-wan kan lihat fotonya tapi ayahnya masih misteri keluarganya nggak ada yang tahu kalau ayahnya itu si Lord Asura guys cukup terus kata si Nelino mana buktinya kalau kamu rilas nih yang asli kata gitu aku buktinya kata si si bunga nih guys aku mengalahkan semua anak buahmu sampai mati di ruang ruang bawah tanam katanya gitu aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan aku mengerti kamu pasti telah disuap oleh virus aliens karena kamu bilang aku kasu tunjukkan buktinya katanya gitu guys buktinya ada kata si pengesuai ini guys langsung disetel dah kata-kata yang bagus aku mengambil identitasmu lalu kenapa kata gitu orang tuamu karena rasa bersalah dan kasih sayang mereka tak meragukanku siapa yang bisa kamu salahkan dalam hal ini kata ya setelah kamu mati aku akan sepenuhnya menguari si keluarganya dan semua milimu akan menjadi milikku kata ya gitu guys itu buktinya apa yang terjadi saudara gue sebenarnya adalah putri dari keluarganya si biduk sama sefersta kaget dong ibu kamu adalah ibuku tanda makin seneng selain ibu siapa lagi yang bisa menjadi ibu ibu dari bayiku yang berharga bukan iya katanya dia gitu seneng banget dia nganggukin kepala nih nanti kan pas ketahuan kalo si Wanwan itu warilis nih terus kabarnya nyampe dah ke Lord Asura terus kan anak buahnya Lord Asura tiba-tiba kaget kalo ternyata si si warilis nih karena warilis nih itu seluruh negara merdeka tau kalo wanwan itu eh warilis nih itu punya tunangan kaisar ji terus juga punya anak di luar nikah itu anak kaisar ji padahal anaknya itu anaknya si Lot Asura Lot Asura gak tau guys terus anak buahnya nanti ngasih kabar ke si Lot Asura Asura marah dong kayak ngerasa ditipu sama si Wanwan gitu nah si Asura ngerahin semuanya tuh empat elemen di penjara maju semua dikeluarin semua untuk nyerang keluarga nih pas di gerbang keluarga nih kan bingung tuh keluarga nih mamahnya sama ayahnya si warilis nih keluar kenapa ramai-ramai seperti ini katanya gitu eh apa namanya berikan warilis nih katanya wan wan katanya gitu guys padaku katanya gini kalau enggak aku akan hancurkan katanya gitu katanya si Lot Asura guys pas lagi gitu-gitu akhirnya kan Wanwan lagi di akademi tuh lagi sesi hipnotis nih hipnotis yang terakhir kalau enggak salah nih ya guys nah selesai sesi terus dia dah pas lagi jalan denger ada murid Fero Salian bilang kalau apa namanya Lot Asura itu nyerang Lot Asura nyerang keluarga nih guys gimana kelanjutannya eh jangan kemana namanya saksikan aja terus ya guys see you bye bye